Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Halo Halo Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe Jadi subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Tunggu... Tunggu gue Siapkan nomor gue? Oke, thank you Ih, so penting banget Oh iya, Lun Boleh minta nomor kamu gak? Hah? Apa itu anaknya tuh? Luna, sini! Iya ma Nih, kenalin Bu Dian Yaudah bu, gak perlu salaman kok bu, tak bauan lagi Kamu itu Enggak, enggak papa kok Bu Dian ini dari sekolah kepribadian Mama yang minta ibu Dian supaya memberikan less private buat kamu Apa? Buat aku? Ya iyalah buat kamu Supaya kamu tuh bisa berlaku seperti perempuan Ya mau mandi, mau dandan Whatever Luna Penampilan buat seorang perempuan itu nomor satu Aduh bu, kalo menceramah nanti aja ya bu ya Saya panas sebelum mandi dari pagi bu Permisi Eh, Luna Luna Takdir kamu itu ya jadi manusia Kalo kamu itu jorok atau bersih Ya itu kan pilihan Nah itu mama tau itu pilihan Ya jadi aku kayak gini Mbak ini pilihan aku Ngapain siapa dihubung-hubung lagi? Eh, gak bisa Kamu harus kursus titik Daripada kamu gak ngapa-ngapain di rumah Halo Siapa nih? Oh, Gary Ya kenapa? Ehm, makan malem Aduh, kayaknya gak bisa deh, Gary Yaudah lah sama Jenny aja ya Gue gak bisa, ya Bye Siapa Gary itu? Temennya Jenny? Ngajakin kamu makan malem? Iya Luna, Luna Kenapa kamu tolak sih? Udah bagus ada cowok yang nemenin kamu makan malem Siapa lagi nih? Iya halo Siapa nih? Oh, oh Kenapa? Cowok lagi Yang ini bahaya ma, tolak aja Iya kenapa? Mau ke rumah? Oh yaudah dateng aja, gue tunggu ya Iya, bawel Ntar gue SMS alamatnya Oke? Bye Ngapain kamu malas suruh dia ke rumah? Katanya Coba ya Dia ini Mau ngasihin video ke aku Hah? Video apaan, Luna? Video yang direkam Pas aku lagi ngupil, mah Kamu tuh ada-ada ajar ya Ah, mamanya lucu kali ya, Pak Gak mau ngajak orang yang belum jelas identitasnya ke rumah gue Bukan teroris, sayang Sebelah sini ya Tapi tampang lo tuh nakal Wih, asik Ini baru pertama kalinya loh muka gue dibilang nakal Bodoh, udah menang kasih temburan Ntar Ntar Nih Tunggu deh Lo tuh sebenernya tau gak sih kalo itu tuh sebenernya dilatap gue udah ada Serius lo? Ya iyalah kan gue kopi Yaudah mesti lo hapus dong Gue gak mau tau pokoknya ngilangin Aduh kalo mau Lo harus ke kosan gue Wah kurang ajar Loh? Sampai kurang ajar Ya Allah Oh kan Kok bisa? Lo sengaja kan Mengas tau tempat lo Terus biar gue tau siapa lo gitu kan Narsis tuh gak sih lo? Narsis itu sebenernya penting Ya palingnya lo bisa Apa ya? Banggalah sama diri lo sendiri Ih ngapain sih lo? Gak tau Gak tau Sebenernya sih gue paling suka itu gambar yang ini Ah hapus aja hapus hapus gue gak mau hapus Sayang tau kalo dibuang Aduh gue gak mau tau pokoknya hapus gak? Oh tau cuci jorok semua Iya iya Udah kan gue hapus Lu mau apa lagi sekarang? Luar lo Eh 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 tunggu dulu Gue anterin ya Gak usah perhatian deh lo Ah Iya Kan emang harusnya cowok itu pada dasarnya merhatiin cewek Tapi gue gak suka diperhatiin Dan awas sekolongnya Tunggu lagi Saat dan apa lagi Iya Beneran Coba Bersambung Bersambung Enam Bekerja Stok, stok, stok. Itu pelanggaran tuh. Yang mana pelanggarannya, kak? Itu pelanggaran tadi. Bisa main gak sih lo? Eh, kak. Yang tadi itu bukan pelanggaran. Ih, kak Luna nih gak bisa jadi wasit. Iya nih, kak Luna. Bikin ribet aja. Luna? Luna? Kenapa, Ma? Ada cowok tuh yang nyariin kamu. Bentar, bentar, Ma. Situ, sini deh. Nih, gantiin gue. Siapa sih? Gary. Hah, ngapain ya ke sini lagi? Nganjakin kamu semalam ya? Iya. Yaudah, yuk. Gila. Baru juga kenal, udah nyamarin aja loh. Tau dari mana rumah gue? Tau dari Jenny. Oh iya, aku mau ajak kamu jalan nih. Jalan? Mana? Ya, kemana aja. Sekalian aku mau hafal jalanin di sini. Sekalian aku mau ngasih lihat tok aku. Cahilat, mau pamer kayaknya. Gimana makanannya? Enak gak? Nah, nyaman, enak banget. Tau aja loh. Tau dari mana? Tau dari sini ya? Tau dari Jenny. Oh iya. Abis ini kita mau kemana? Tau dari sini ya? Hmm, ketemu aku. Mau jual apaan sih? Kita distro sih. Kenapa ngejual makanan aja? Kan kalau orang tuh makan tiap hari. Tapi kan belum tentu gitu beli baju tiap hari. Ya, selera sih ya. Halo? Iya, kenapa Jenny lagi makan nih? Makan? Sama siapa loh? Sama Gary. Gary? Ih, kok ngajak gue? Enggak, tadi gue dijemput gitu sama dia. Sialan banget. Nah, kenapa? Yaudah, coba mana sini Gary-nya? Gue pengen ngomong deh. Bentar ya. Siapa? Jenny. Halo? Curang banget sih lo. Kok gue ngadi aja? Ya, lo kan kuliah. Ya, tapi kan lo bisa jemput ke sini. Gak deh, lo nyusul aja ke distro, ya. Oh, gak mau. Ya, pokoknya lo nyusul aja ke distro, ya. Oke, oke. Yuk, bye. Ih, gitu banget sih. Jemput doang, malas banget. Harusnya tuh kamu jangan bilang kalau kamu lagi jalan sama aku. Hmm, kenapa? Ya, kan dia jadi minta jemput. Tinggal jemput doang, hampir saya sih. Lagian gue harus pulang nih. Kursus. Kursus apaan? Masa? Serius? Ya, enggak, Lan. Gak tau nyokap gue kayak ngelesin gue apa gitu. Kursus gak jelas gitu mah, gak penting itu ngarepin gue. Yaudah, tapi Lan, kali kalau misalkan aku ajak jalan, Kau mau ya? Gantung kepentingannya lah. Kalau cuma jalan-jalan doang, gue gak mau. Kodra seorang wanita itu adalah keindahan. Tanpa keindahan, Tidak ada lagi yang nyaman untuk bisa dilihat. Jadi hal yang paling penting, Yang bisa dimengerti adalah Penampilan. Jadi, Wanita itu harus cantik. Biar bisa cantik, Wanita itu harus bisa dandan. Tanpa dandan, Wanita itu gak bisa sempurna, Luna. Bu, bu. Gimana dulu, Bu? Ini SMS gak enak banget, Bu. Wah, parah banget. Dari, Bu, ya. Cewek itu bersih. Gak ada cewek jorok, apalagi bau. Cewek itu lebih asik kalau wangi. Rapunnya rapi, disisir. Dan ngomongnya sopan. Mukai gila. Siapa sih SMS ini penucut banget, Pak? Lun, Kamu mau kemana? Duh, Bu. Mending ibu pulang aja, Bu, ya. Dari bersih usir. Malam, Tante. Oh. Bener ini rumahnya Luna? Iya, bener. Lunanya ada gak, Tante? Kayaknya tadi keluar, tuh. Oh, kemana, ya, Tante? Ah, paling kan di jubil balai, tuh. Oh, balai, ya. Yaudah, saya cari dulu, Tante. Misi, makasih, Tante. Nah. Kusus, lu, semua, lu. Coba kalau main beneran, Lun. Bisa kaya, lu. Alah, enggak, gue. Kagak ada kali penjudi yang kaya. Iya, enggak ada, ya. Ketagihan, deh. Mereka tuh gak bakal terhenti sebelum mereka mati. Iya. Masa malam. Polisi? Bukan, Pak. Bukan, saya bukan polisi. Dia nak suruh bayo kok, Pak. Iya, Pak. Temennya dia. Ngaku-ngaku temen gue. Enggak, enggak. Baru ketemu juga. Gak tahu, wajah aku mau di jalan gitu. Ya udah, gabung. Jadi bandar judi, loh. Kalau gue jadi bandar, gue dibuih sekarang. Gak di sini. Lo ngapain nyarin gue? Mau minta kasut gue? Emang gak punya duit, ya? Buat beli yang baru? Bukannya gitu, sih. Jadi gini, gue mau ngopi lagi dari situ. Ada yang mau gue ambil soalnya dari situ gambarnya. Alas sama aja, loh. Ya, setengahnya, sih. Eh, bentar, ya. Terus, setengahnya lagi apaan? Keren ketemu, loh. Soalnya ada yang khas. Apaan? Bau gue. Oh, iya. Kok tahu ada yang mana gue di sini? Kan lo SMS gue. Ya Allah, udah bau. Lupaan lagi. Sialamu, kayak lo wangi aja. Anak kos kayak lo juga pasti gak pernah pake minyak wangi. Palingan pake apa tuh? Minyak nyong-nyong gitu lah. Iya, sih. Tapi katanya cewek-cewek, sih. Keringet gue aja udah wangi kurangin. Anjir, sih. Wangi banget, sih. Kalau dicium dari bulan. Luas, Wong. Hah? Eh, gue cabut, ya. Oke. Eh, kasetnya. Kalau udah balikin, ya. Busta, kenapa jadi ribet gini, sih? Ini perasaan kasetnya punya gue. Kenapa gue mesti balikin ke lo, lo? Oh, yaudah. Kalau lo gak mau. Lo hapus semua gambar gue. Ditimpa kan bisa. Gambang kan? Ya, masalahnya gue gak mau nimpa. Ini cuma bisa dipotong depan atau belakangnya doang. Tanah-tahunnya gak bisa. Ini buat skripsi gue soalnya. Emang lo kuliah jugusan apa aja sih? Ribet banget. Sosiologi-antropologi. Masih ada aja ya yang mau ngambil jugusan itu. Ya, sekarang gini deh. Istana Majapahit. Belum ketemukan sampai sekarang. Oke, jadi maksudnya lo bakal nemuin itu gitu? Ya, boleh lah. Gue nyimpi-nyimpi dikit, ya kan? Yah, Mama. Tamunya udah mau pulang kok dikasih minum sih? Eh, kamu kok ngisir gitu? Udah biasa ya, Tante. Tamu diusir sama Luna. Tergantung tamunya sih. Kalau gak jelas gak penting kayak lo gini deh. Mending pulang, tau gak lo? Sakit mata gue gak ngeliat lo. Iya. Dimana, Tante? Iya. Kamu tinggal di mana? Oh, saya asis Surabaya, Tante. Tapi di sini saya ngekos. Oh, iya? Duh, makasih ya, Tante. Saya pamit dulu, Tante. Oh, jadi gak pamit sama gue gitu? Ya ampun, iya. Gue pulang dulu ya. Ih, pulang dulu. Mau ke sini lagi lo? Mau gak kasetnya? Ya, ya mau sih. Ah, asam aja lah. Mari, Tante. Gue mau nanya deh sama lo. Apaan? Lo tau gak nomor ini? Enggak, gak tau. Emang gak apa? Ya, ngeselin banget tau gak sih? Ini tuh udah dua kali sih, mas gue kayak gini. Lo baca deh. Cewek itu bangun tidur harus mandi. Jangan lupa gosok gigi, biar gak kuning, pake baju yang sopan. Terus jangan lupa kaya teknya pake diodoran. Ngeselin banget gak sih? Tuh, tuh sih. Itu kali, Randy. Randy? Enggak, kayaknya gak mungkin deh. Gue punya soalnya nomornya dan gak kayak gini nomornya. Terus siapa dong? Apa jangan-jangan Gary kali ya? Hah? Gary? Gak mungkin banget. Gue tau banget Gary kali. Lagian, Gary tuh gak mungkin berani. Ngomong kayak gitu sama lo. Terus ya, apa tuh ngeselin banget tau gak sih? Udah dua kali, masanya kayak gitu. Malas banget. Sudah, nih minum dulu nih. Eh, mama. Aduh, asik banget nih ngobrol. Thank you, ma. Makasih, tante. Yuk minum dulu. Tuh, dibinum, Jan. Eh? Tiga, Gary. Iya tuh, giri. Halo, tante. Halo, Gary. Mau ngapain kesini? Ketanya mau ketemuan sama orang. Ya, orangnya tuh Luna. Yaudah, tante. Ambil minum dulu ya. Oh, iya. Makasih, tante. Mau ngapain ketemuan sama Luna? Mau ngajak ke jalan. Kok gue gak ajak-ajak? Yaudah, ikut aja sekalian. Tapi pasti kalau gue langsung kesini, lo kayak kemarin gak ngajak gue. Ya, kan lo jelas sibuk kuliah. Tapi kan kalau lo aja, gue pasti mau. Ya ampun. Lo tuh tau gak sih? Udah kemis netra, mau kedua. Eh, gimana kursusnya? Oh, tau gak jelas. Ngapain gue ikutin? Kursus apaan, ya, mah? Kursus kepribadian. Puas, loh. Kursus kepribadiannya. Loh, itu bagus dong. Apalagi buat cewek. Iya, tapi gak penting buat dia. Yaudah lah, ayo jalan, ya. Loh, aku kan belum ngajak Luna. Aduh, sorry ya. Kalau misalnya gak jelas gitu, tujuannya kemana, yang penting gue gak usah ikut. Ya, kamu kan belum datang ke toka aku. Ya, terus apa hubungannya, gitu? Emang kalau gue datang, bakal rame gitu di stroll? Enggak kan? Ya, makanya aku mau ngajak kamu ke sana. Eh, Randy gimana? Oh iya, semalamnya kesini loh. Oh iya, ngapain? Ngapelin ya? Ya, enggak lah. Gak mungkin juga kali dia suka sama gue, baru kenal gitu. Mimpi aja ke Laut Jawa. Yaudah, yuk. Kita jalan, yuk. Aduh, gue males banget sih. Nih, mirimannya. Udah, kamu jalan sana. Ngapain juga di rumah? Aduh, males tapi aku. Tuh kan, lo kapal aja udah nyuruh ikut. Lagian gue juga ikut, kaya ikut aja, yuk. Ikut aja. Yaudah deh, ayo pergi bukannya, yuk. Eh, eh, main pergi aja. Sana mandi dulu, ganti baju, baru pergi. Kayak gembel gitu, gak mau pergi aja. Yaudah deh, tunggu sini aja. Gue mandi dulu deh. Eh, nasar mis apek sih, lo. Nah, ini dia disuruh gue. Gue ini ya, pokoknya. Yuk, masuk, yuk. Udah deh, disini aja, lo ya. Masuk, gue mau ngapain, kan? Gak bakal luli. Tenang aja, gue mau ngasih gratisan sama lo. Eh, gratis? Gue jangan lapanan dapet gratis, mesti didapet sih. Ya, kalau lo kan gak perlu dikasih. Kalau gue kan keliatan gembel gini. Tenang aja, lo juga kebahagiaan kok. Masih, dapetin. Gue kesebaran bentar ya. Mau ngapain sih? Enggak, udah gusah. Lo duluan aja. Ya, bentar ya. Eh, eh, Luna, apa kemana? Semuanya pahit. Cut! Pak, Bapak udah selesai sekarang, Pak. Hmm, pantus sana aja. Orang ada rendi kayak gitu. Gak aneh kali kalau dia ngobor-ngobor kayak gitu. Jadi tinggalin yuk, masuk aja. Eh, tungguin Luna, bentar. Udah, biarin aja kali. Luar panas kayak gini, tau gak? Ntar juga dia balik sendiri. Yuk. Ini buat beli rokok. Iya, makasih ya. Iya, nge-ngg. Lo mau ngancur interview gue apa gimana sih? Enggak kok. Gue cuma mau nanya. Siapa aja sih yang meloncarin? Ya, pekerja kelas bawah lah. Lo tadi dari mana gue disini? Eh, nyuselin gue ya. Dih, gear banget lo. Mana kasetnya? Ya, di kosan gue dong. Masa gue bawa kemana-mana. Belum sempet gue ngantarin ke rumah lo. Lo aja deh ngambil ke rumah gue. Mau gak? Ah, enggak. Enggak mau gue. Elah ketimbang ambil doang deh. Hai, Randy. Selanjutnya, jalan yuk. Kemana? Apa? Mau makan. Iya nih, sekalian aku udah buahin kawas buat kamu. Sik. Yaudah, kalau gitu gue jalan dulu ya. Yaudah. Ntar, kapan deh gue anterin ke rumah lo kalau gitu? Nah, gitu dong. Yaudah, jalan dulu ya. Bye. Yaudah. Yuk. Yaudah. Kok bisa ya? Gue mulai mikirin si cewek bawa itu. Yaudah. Apa gue suka lagi sama dia? Buset dah. Kok banyak banget sih makanannya? Kan cuma kita bertiga doang yang makan. Ya, aku kan gak tau selera kamu. Jadi ya pesan aja semua. Yaudah sih, makan tinggal makan aja. Yuk makan yuk. Yeri, disini. Aku ambilin ya. Gak usah deh, gak usah. Aku bisa ambil sendiri kok. Udah, gak apa-apa. Biarnya jadi yang ngambilin. Si Jenny tuh lagi melati jadi istri yang baik. Tau aja, Dil. Emangnya, lo udah punya pacar baru ya? Ya, belum sih. Eh, sini. Aku ambilin ya looknya. Aku masih inget banget kok kamu sukanya apa aja. Eh, gak usah, gak usah. Eh, nanti-nanti. Eh, Luna mau kau ambilin gak? Yaudah sih, biarin aja. Luna juga bisa sendiri kok. Jenny juga bisa sendiri kali. Tetep aja lo ambilin. Sialan. Jadi biarin sih. Luna sukanya apa? Ayo. Pak Jim, yang penting enak nih. Jim, tolong lu tuh ambilin tuh. Kalau kajuan nyuruh-nyuruh gue, emang gue payan lo. Jadi, mau kau minum lagi? Ini ya. Eh, gak usah deh. Bisa ambil sendiri kok. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Gak apa-apa. Lo suka ya, sugiri. Ya, makanya kenapa? Ya, gak apa-apa. Pak ajar makan tanaman dong. Oh, mau kalah demek. Pak ajar makan tanaman. Lo juga suka marindikan. Astaga. Dari teorinya aja udah gak mungkin banget gitu. Gue suka sama dia. Ya, gue heran juga ya. Lo tuh wangi habis mandi aja. Selebihnya tuh lo tuh bau. Botongik lagi. Tapi gue heran deh. Kenapa ya cowok tuh pate-bate sama lo? Ya iyalah. Secara dukunnya manjur gitu loh. Apaan? Bukan si Joko bodoh? Bukan si Joko. Supriyana dodol. Begok loh. Selamat malam, Tante. Oke, ini cari Luna ya? Iya, Tante. Aduh, Luna-nya belum pulang tuh dari tadi siang. Oh, tadi sebenarnya siang-siang juga sempat ketemu sih, Tante. Tadi udah kamu telpon? Enggak, Tante. Hmm, boleh nunggu disini ya, Tante? Sejak kapan sih gue bisa nunggu kayak begini buat cewek doang? Gue lah gak bisa tidur inget mukenya. Wejanan. Mas, bangun, Mas. Tante, Mas, Tante, Mas. Sampai, Sampai kuburan, Mas. Dari mana aja sih? Ya ada urusan lah. Sama si Gery-Gery itu? Enggak kok. Tadi siang dia pulang, gue sama Jenny. Si Gery sama Jenny itu pacaran? Bukan. Tapi Jenny-nya suka sama Gery. Ya, gitu deh. Si Jenny tuh emang suka sama Gery. Tapi Jenny-nya gak suka. Ih, meniket ya. Aku nanya ke gue sih, ada-ada aja. Eh, besok mau bantuin gue gak? Bantuin ngapain? Jadi besok itu gue harus penelitian lanjutan. Nah, itu kayak ya kepedesan gitu deh. Mau ya bantuin gue? Ya, terus gue ngapain? Ya, lo interview atau mungkin dokumentasi atau apa kayak gitu. Hmm, oke. Ngomong-ngomong hari-harinya berapa? Duh, gue biar makan siang aja ya. Ya ampun, hari gini gitu. Lagi ini kenapa mesti gue? Emang ada yang lain? Ya, teman-teman gue kan sama kayak gue. Pada penelitian lanjutan juga. Masa gue ajak-ajakin? Mereka gimana ntar? Tunggu, naik apaan nih? Motor. Buset deh. Itu ya sebenarnya pinjam dari teman gue sih. Gila ya, lengkap banget gitu penderitaan gue ya. Bagus, bagus. Lebak banget. Ayo nih, kasih. Nah, gitu dong. Mulai kita berteman biasa Lama-lama semakin luar biasa Eh, belum bener ya? Ini kayaknya temen gue gak rela nih minyemin ya. Aduh. Dimana sih tempatnya masih jauh gak? Lumayan sih masih agak sana-sana lagi. Pedesan soalnya. Aduh, mencari apaan lagi sih? Ya, gue mau nenek dulu lah. Kantor lurah, kan. Aduh, pekel gue. Lalu tuh nyari kantor-nuraku gue ya? Iya. Kecematan mali? Iya, kok gak tau sih. Eh, sipit lo. Lihat tuh apaan? Buset deh. Aduh, gue dicampang. Maklum. Segaris. Udah bunga lah, lu. Aduh, gue kesalah dulu, ya Allah. Lu ngapain sih, sini? Jadi gini, kan banyak banget pekerja sektor informal itu asal dari kota ini. Gue gak tau alasannya kenapa. Gue nanya antara malurah. Ya, alasannya pasti ekonomih lah, oon. Iya kan belum tentu. Sekarang gini deh, kayak budaya Minang deh. Banyak kan kayak budaya-budaya merantau gitu. Yaudah lah, gak usah apa. Kalau nyari Luna, dia lagi pergi. Kira-kira pergi kemana ya, Tante? Waduh, tadi dijemput Randy pagi-pagi. Katanya, dia mau keluar kota tuh. Sama Randy. Iya. Coba kamu telepon dulu deh. Yaudah, Tante. Kalau gitu, aku pamit dulu ya, Tante. Makasih, Tante ya. Makasih, sama-sama. Ah, buluk banget sih gue. Lo ngapain sih? Aneh banget. Duh, panas banget nih. Bentar lagi bau badan gue. Iya elah, cuek aja kali deh. Serius nih cuek? Iya cuek. Serius nih cuek? Cuek, 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 cuek. Hah, serius tuh cuek nih? Cuek, 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 cuek. Cuek, 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 cuek. Oh, oh my God. Oh my God. Gini ya? Yaudah, makan dulu deh mau. Apa nih? Nasi betawi enak. Nasi Bali. Yaudah, satin lilit gitu-gitu deh. Ah, pegang, pegang, pegang. Bentar lah. Halo? Iya, tadi aku ke tempat kamu. Katanya kamu pergi sama Randy ya? Iya, gue lagi bantuin dia nih. Kenapa, Ger? Enggak, cuma pengen ketemu aja. Nanti malam aku ke rumah kamu lagi ya. Eh, tapi jangan lo payah ajak dia nih. Kalau aku maunya sendiri, gimana? Aduh, jangan deh. Ntar dia ngamuk. Ah, biarin aja. Lagian kamu pergi cuma sebentar kan? Ya, gak tau juga sih. Mungkin sampai malam kali. Eh, yaudah. Gue lagi makan nih. Ya? Oh, yaudah deh. Kalau gitu, hati-hati ya. Yuk. Jadi ya? Aneh tuh cowok. Suka sama kamu kali? Enggak lah. Jenny kali ya suka sama dia. Kamunya suka gak? Enggak. Terus pacar kamu siapa sekarang? Enggak ada. Ya, pernah dong pacaran? Ya, pernah sih. Lo gimana? J to the O to the N to the B to the L to the L jomblo. Kasian banget sih lo. Ya, lo juga perlu kasihanin kali. Aduh, tapi gue cukup bahagia ya dengan keadaan gue kayak gini. Sebenernya segala sesuatu itu harus dibuat penting sekarang. Apalagi pacaran. Penting banget gak sih ngomong kayak gituan? Males sama. Ya, sekarang gini. Kamu tuh harus tahu ada yang tasnya kamu tuh apa. Kayak misalnya kamu cuti. Ada alesannya dong pasti? Ya, ya ada sih. Gue cuti dipaksa sama kotas gue. Kenapa? Jadi gini loh. Ada salah satu dosen yang katanya nih kiraacunan. Jumbo ketek. Tawa lagi lo, sialan banget sih. Oh, enggak apa-apa kan? Aduh, dia digim. Dia mampu sipit dong sama tau. Aduh. Mau sampai kapan sih di sini? Udah sore nih. Aduh, bentar ini orangnya belum datang. Habis ini udah deh. Langsung pulang ya, habis ini. Ntar kemaleman kita. Ya, kalau kemaleman gini apa aja dulu di sini. Ah, elah males banget. Gue gak ada hotel di sini. Ya, di rumah penduduk dong. Aduh, jangan nyiksa gue deh. Mama tau gue pake pulang. Yaudah, yaudah, yaudah. Lo berdoa aja ya. Mudah-mudahan orangnya cepat dateng. Kita pulang. Gak nginar, gak pemaleman. Apaan sih? Lo gak mau gue. Tante, lo nanya udah pulang. Lo nanya belum pulang nih. Tadinya sih dia bilang udah mau pulang. Tapi kok gak ada kabar ya? Kira-kira Tante tau kemana mereka perginya? Ya tuh dia. Tante tuh gak nanya. Terus Jenny-nya mana? Jenny-nya di rumahnya lah, Tante. Tau gitu kan si Jenny yang tak suruh untuk nyari mereka. Yaudah, kalau gitu saya jemput Jenny dulu ya, Tante. Eh, gak usah-gak usah. Gak apa-apa, Tante. Buat temenin Tante sampai eluna pulang. Saya juga mau coba nemenin Tante. Tapi saya harus jemput Jenny dulu ya. Kalau gitu yaudah deh. Makasih ya, Gari ya. Oke, Tante. Tau game-nya tuh gue bawa juga anti, sikat gigi, selimut. Bawa apa-apa lagi. Iya kan aku juga gak tau, bakal nginep kayak begini. Cewek tuh ribet tau. Iya, besok deh dicariin. Musari pake apaan lu, desa kayak gini. Kayak mama doang yang ada. Aku juga udah bau. Yaudah, bersyukur aja. Masih ada tempat buat nginep. Yang lagi ini, kamu pulang kan masih bisa. Ya iya, cuman aku tuh gak mau ngambil resiko. Kan aku tadi minjem kamu dari rumah utuh. Balikinnya juga utuh dong, ya kan? Aku bikin keselamatan kamu juga. Iya, tetep aja. Besok tuh bakal pepas sama mama gue. Ya, aku yang tanggung jawab deh. Handphone patematis galak lagi. Gila kok gak ada yang punya casan di sini. Luna, ini kampung. Handphone kamu tuh kemahalan. Besok deh dicariin. Siapa tau di ngantur polisi kali ada kali ya. Tapi di Jepang ya. Kembali di gunung aja dia pake telepon satelit gitu. Ya ini di Indonesia. Orang makan sehari sekali aja udah susah banget. Di Jepang mah makan dengan ngelan. Mentah semua makanannya. Banyak nyamuk nih di sini nih. Ngelanya juga nih gue nih. Yaudah sana tidur berdua lagi. Jangan macem-macem le. Awas lu macem-macem. Lu gue tendang malah lu. Aduh mbak, seorangnya beriman mbak. Lu beriman, Imran lu tuh berimannya. Ih, kok tau namanya Imran. Ya udah, nanti tenang aja ya. Bina gak bakal kenapa-napa kok. Lagian, kalaupun misalnya ada macem-macem sama dia, dia tuh gak mungkin diem gitu aja. Ya. Tante, ini saya buatan roti. Menurut kalian aja deh. Tante ini udah banyak banget merekotin kalian. Anggap aja kita tim relawan, Tante. Kayak abis gempa aja lu. Oh iya, Tante. Kalau Tante ngantuk, Tante tidur aja. Tante disini aja. Tante gak bisa tidur kalau di dalam. Si Luna itu, biar anaknya tomboy, dan kadang-kadang nyibdelim. Tapi dia tuh gak mungkin mau nginep. Dia tuh pasti pulang walaupun subuh. Tante tenang aja. Rene anaknya baik kok. Alah, baik tuh bukan jaminan. Apalagi dia anak peran, tau. Langsung berpesan kau buruk gitu deh. Duh, panas banget sih. Astaga, nyamuknya. Astaga. Hey, bangun gak lo? Rene, bangun cepetan. Anggu bang, siapaan sih? Gue kena nyamuk. Gue gak bisa tidur sama ngesiniin. Gue pake apa? Ya, elan. Ngebuknya gak doyan sama lo. Beko. Banggu bang, asik. Ngemongin gue lagi lo. Bangun apa? Tarlumnya tangan dalem gue. Nah, ini juga gak doyan ya sama lo. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Siaw banget sih gue hari ini. Ini tuh pasti jelek nih pas ngajak gue sama kia. Siaw kayak gini. Ini malah gue curiga ya. Ini pasti kitas sial gini karena bawaan lo jarang mandi. Males dandan. Alah, itu gak ada hubungannya. Justru ini pengalaman tersial buat gue atau gak lo? Gue juga bingung ya. Kenapa gue mau gitu diperlatan sama orang kayak lo? Ya itulah kehebatan saya. Ah, pet gigi lo! Aduh, itu udah. Tukang jual bensin di depan. Ayo. Nanti kalo sampe sandai bensinnya habis gimana? Tuh mikirnya negatif sih. Kalo emang beneran kayak gitu gimana jadinya? Ya udah, gue minta lo berunding sekarang sebagai rasa penyesalan lo. Ah! Udah muruhan, capi lo! Udah muruhan lo ngomong ngomel! Aduh, anak ini kisah makan apa sih sama ibunya? Gimana kalo kita lapor polisi ya, Tante? Laporannya apa? Ya, kita bisa bilang Luna tuh udah lahirin orang. Lagian kan kita juga tau ciri-cirinya Randy. Tante, tentu jangan sedia. Tante, Tante cuma gak bisa ngebayangin kalo Luna bener-bener dilari insta sama Randy. Tapi Tante tenang aja. Aku yakin enggak kok. Jen, kita harus bisa menerima segala kemungkinan itu. Tapi jangan jadi bikin tanpa panik ini dong. Nggak. Disinyala belum? Udah lu ini bisa loading. Aku baru pertama kali lo ngerasa kebahagiaan kayak gini. Apaan tuh? Ya, perjalan ini. Gue tuh malah berasal kek terangkap tau gak sama lo. Harusnya gue tuh gak percaya sama lo. Ah, cowok terangkap, percaya. Ya, coba aja. Ketemuannya dari dulu. Terus masalahnya apa? Ya, gak bisa berbagi suka duka kayak sekarang. Suka duka apa? Ini sih duka semua. Gak ada suka-suka sama sekali. Oh, on. Kamu gak khawatir sama Luna? Ya, pastinya lah. Kenapa? Luna tuh orangnya beda. Dia tuh emang jorok. Bau. Tapi dia bisa nikmatin hidupnya. Ya, begitu seharusnya cewek hidup. Hei, udah nyala. Asik. Nyokap gue. Halo, mah. Luna, kamu di mana? Kok kamu gak pulang sih, nak? Kamu baik-baik aja? Iya, mama. Ya, Elenanya apa diinterogasi sih? Semalam tuh aku handphone yang lobet. Terus gak ada ciasan. Motor pakai mogok lagi. Nagi di warung, udah mau pulang kok. Tapi kamu gak apa-apa kan, sayang? Ya, Elen. Masih utuh. Segelnya masih utuh, ya. Kamu bercanda aja. Yaudah, kamu cepat pulang, ya. Mama, semalaman nunggu dini sama Jerry dan Yeni. Kamu cepat pulang, ya. Yaudah, ya, Maya. Yaudah, mau pulang kok. Ya. Yaudah, sayang. Kamu hati-hati, ya. Ya, bye. Ya, mati lagi. Ya. Gila, ada lagi SMS kayak gini. Siapa sih, nih? Aneh banget. Yang SMS apaan sih? Gatau, udah tiga kali SMS kayak gini. Lo baca deh, ase banget. Cewek tuh indah, cewek tuh bersih. Kalo cewek tuh jorok gak indah. Kalo cewek tuh bau, pasti gak bersih. Salam, lo. Ya, itu berarti orangnya pasti kenal lah sama kamu. Ya, tapi gue gak tau di nomor siapa. Gue gak kenal sama Yeni. Ya, mungkin sebenernya orang itu tuh maksudnya baik. Mungkin sebenernya supaya kamu tuh bisa berubah menjadi lebih baik. Tapi ngapain gue berubah? Gue ya kayak gini. Orang lainnya kayak gitu. Kalo gue nyiketin kemana orang lain, ya bukan gue dong namanya. Ngapain juga, coba. Mungkin karena sekarang ini semua lagi berubah. Tanpa motivasi yang jelas, gue gak bakal berubah. Eh, tadi nyokap berapaan? Dia takut gue dibawa kabur sama lo on. Emang kamu berapa bersaudara sih? Gue anak bungsu. Kalo kakak-kakak gue udah pernah nikah. Satunya di Jakarta, satu di Jogja. Kalo nyokap gue asli Jogja gitu deh. Tapi bokap pasti di Bali. Lo gimana? Saudara gue sebelas. Astaga, jadi sama lo dua belas gitu. Semusin dong. Makanya, aku terkebiasaan jadi kayak hidupnya prihatin. Sebenernya orangtuaku bukan orang yang kayak harta gitu. Mbak. Tapi kayak anak gitu ya. Iya. Seperti kata-kata Jawa ya. Mangan orang-mangan, yang penting ngumpul. Artinya lapar mulai ya. Oh, look. Uah, wadah awli. Uah, wadah awli. Ya ampun, Luna. Emang kamu dari tadi gak mandi ya? Ya mandi lah, Mak. Ini panas banget tadi di jalan. Ini pake mogok lagi motornya. Iya, jadinya gitu lah. Udah, maaf ya, Tante. Biar khawatir. Yaudah, gak apa-apa. Yang penting kalian udah nyampe. Si Gary tuh yang khawatir. Dari semalam dia nungguin kamu. Tapi, habis dapet kabar dari kamu, dia langsung pulang. Dia sendirian, Ma? Sama Jenny. Oh. Oke. Aduh, panas-panas gini. Berendem enek kali ya. Yaudah, tunggu ya. Mama siapin diri. Terima kasih ya, Ma. Yaudah, aku langsung pulang ya. Yaudah, kalau perlu ya, hari ini kamu laporin ke menteri dalam diri, terus jadiin hari libur nasional. Gimana? Oh, menteri dalam tegri ya. Bisa, bisa, bisa. Udah, pokoknya mulai hari ini, kamu berarti banget deh buat aku. Jadi selama ini aku cuma dianggap anak bawang ya. Yaudah, aku langsung pulang ya. Yaudah. Eh, tapi, ntar aku kesini lagi ya. Ih, mau apain? Kan mulai hari ini bisa kangen-kangen, Ma. Lebay banget. Udah, udah, pulang ke sana. Tidak, ya. Tidak. Tidak. Siapa, nih? Halo? Iya, kenapa, Ger? Udah sampai kok. Kenapa? Ah, kalau mau ketemuan, jangan di rumah, ya. Oke? Yaudah. Bye. Cari tempat lain yuk, sambil makan. Emang kenapa? Di sini aja, Khalid. Ini enak. Di sini tuh kurang personal. Emang mau ngomongin apaan, Juh? Sebenernya aku udah pengen ngomongin ini dari kemarin-kemarin. Soal apa? Soal hati. Hati siapa? Ya, hati akulah. Kenapa, Juh? Aku tuh suka sama kamu. Terus, Jenny mau dikemanain. Kenapa sih kamu selalu ngomongin soal Jenny? Ya, karena dia suka sama lo. Ya, Jenny kan cuma aku anggap sebagai temen. Temen, tapi mesra, kan? Len. Aku tuh suka sama kamu sejak pertama kali kita ketemu. Aduh. Dan aku khawatir banget waktu kau pergi sama Randy. Tapi kan aku cemas banget. Oh, ya? Luna, aku nih serius. Mau gak kamu jadi pacar? Aku butuh waktu. Apa aku terlambat? Soal apa? Ya, mungkin aja ada yang lebih dulu suka sama kamu. Gak ada. Kalau begitu aku beruntung dong. Aku butuh waktu ya. Ya udah. Kalau gitu. Tapi jangan lama-lama ya. Ya, gak tau saya berapa lama. Aku gak bisa cepet-cepet ngasih kamu jawab, Bang. Kalau aku ngutusin sekarang, nanti aku gabah lagi. Yaudah, kalau gitu aku duluan ya. Aduh, pokoknya mulai hari ini kau berhenti banget deh. Berhenti banget. Hmm, jadi selama ini aku cuma dianggap anak bawang ya. Nanti mulai hari ini bisa kangen-kangen banget. Lebih banget. Udah, udah, puangin nih. Sejak kapan kamu suka ngelamun? Sejak Adam diciptakan sebagai pasangannya Hawa, Ma. Kamu itu bercanda aja. Ma, kenapa ya? Cowok tuh ngebiungin banget. Cowok yang mana? Ya, yang mana aja. Aku tuh ngerasa kayak, ini teka-teki silang gimana gitu. Soalnya dijawab pun nanti kayak so tau. Tapi kalau udah dijawab, masalah juga. Sebelah salah kan, Ma. Aduh. Sialan SMS giniin lagi. Siapa sih ini? SMS apa? Gak tau, Ma. Ada orang iseng gitu loh. SMSnya gak jelas, ngata-ngatain aku. Eh, pasti segeri ini. Kak Luna! Kenapa, Yoman? Si Suta dikebukin anak kampung sebelah. Ya ampun. Tuh, yang lain juga punya repu kampung sebelah. Membalas denam. Di mana mereka? Lagi ngumpul di lapangan. Saya takut mereka mati. Kek saya ke pari. Ya udah ya, Buwan. Aku pergi, Ma. Ah, ya, ya. Eh, ada apaan ini? Lu kan aku kena pahalat. Eh, enggak, Kak. Kita mau perang. Hah? Harga diri kita dinyain gak, Kak? Betul! Kita pantang menyerah sebelum menang. Betul! Aduh, masalahnya apaan sih? Si Suta kakinya, Bengkor. Suta, coba jalan. Tuh, Kak, Kak, Kak. Kakinya. Tuh, Kak, Kak, Kak. Kakinya. Tuh, Kak, Kak. Tuh, Kak, Kak, ada yang datang. Siapa? Ada yang datang. Orang tuanya yang berantung sama si Suta. Tuh. Aku pada mundur sih kalian. Eh, mana nama Suta? Suruh pilih sini. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Pak, ya, Pak. Aduh, Pak, Pak. Sabah dulu ya, Pak, ya. Sabah dulu ya, Pak, ya. Eh, kamu itu cewek. Tidak usah ikut campur. Mana laki-lakinya? Itu, Pak. Waduh, laki-lakinya. Waduh. Kalau begini, lain kali aja deh usahnya. Pak, apa lho? Eh, sebenarnya ya, kamu itu bisa banget loh jadi bahan penelitian aku. Ah, sialan lo, lo pikir gue spesies baru, Pak. Bukan gitu. Jadi maksud aku, jarang banget ada cewek yang jadi ketua geng anak kampungnya. Woy. Ya, abis gimana ya? Anak-anak tuh butuh arahan. Kawan dari kecil aja mereka kalau di salah jalan, jadi ya pasti kesasar. Eh, eee, proposal skripsi aku udah diterima lho. Oh ya? Jadi cuma tinggal maju sidang awal doang. Oh ya? Bagus dong. Weee, jadi ada yang ingin sengaja berkat gue dong. Besar sekali jasa mumani. Bicara, gue gitu loh. Eh, gue pinjem dong. Gue mau rekam-rekam itu tuh bagus tuh. Bisa lah cara pake. Gimana, gini ya. Nah, ya. Udah deh aku jalan dulu ya. Dadah! Hati-hati! Gila. Manas banget deh. Tapi kayaknya hari ini sepi deh. Biasanya rame banget tau gak? Iya sih. Lo kenapa gak berenang? Enggak, gue lagi males. Lo sendiri kenapa gak berenang. Iya. Gue pake celana panjang kayak gini, gimana mau berenang. Tuh, mennya bulenya dikit. Anjingnya lucu. Iya, mirip lo ya. Iya, satunya kayak lo tuh yang itu. Enggak deh. Gere. Gere. Sebenernya, dari dulu gue pengen ngomong sama lo. Soal apaan? Soal kalau gue suka sama lo. Kenapa aduh? Gue serius sekali. Ini yang salah lo tau ya. Gue jujur aja. Semenjak lo pulang kemari, gue tuh gak bisa tidur tau gak? Sekaliannya tidur aja mimpin lo terus. Mau ya jadi pacar gue? Aduh, Jen. Gue minta waktu ya. Muka waktu apaan lagi sih? Aduh, Jen. Orang tuh butuh proses. Apalagi dari temen jadi pacar. Itu pasti sulit dan perlu datasi. Tapi nanti jawabannya harus mau ya? Eh, bibir lo kok kering banget. Minum nih. Pelatihan banget nih. Abis. Jangan sih, Jenny nih. Soal kalau gue suka sama lo. Kamu tuh gak iseng banget deh. Hei, ini tuh mau gue kasih liat ke Jenny tau gak sih? Seru tau. Ternyata ngambak lagi. Iya gak bakal lah. Justru yang ada dia bakal seneng. Soalnya dia punya bukti menyatakan cintanya ya kan? Begok. Gokil. Bodoh banget. Jen, Jenny, Jenny, Jenny. Eh, mati. Patiin, matiin cepet tau. Eh. Oh. Ngapain sih? Bada cengar cengar gitu. Abis gimana ya? Tadi itu tuh kita abis ngeliat apa ya? Ngeliat teman kita gitu kan? Menyatakan cintanya. Cah, ilang. Gokil gak tau. Menyatakan cinta? Gimana? Eh, gimana, gimana, gimana? Di pantai-pantai suasana romansa. Romansa gimana gitu. Pantai gimana gitu. Oh ya, emang siapa? Ya Allah, Bego. Gue. Oh, gue sih. Lo tadi abis nyatain cinta lo kan sama Gary. Ya kan? Oh, parah banget. Jadi lo dari tadi ngerekamin gitu? Iya. Oh, parah banget. Ada di sini semuanya. Sudah kita rekam. Mau gue pasangin internet gak? Ya, oke. Lihat komentar. Ya, oke. Yaudah, gue liat ya. Dan komen, oke. Tuh. Soal kalau gue suka sama lo. Kok lo tau sih gue di situ? Enggak. Jadi gini lah. Tadi tuh gak sengaja gue ngeliat lo. Ya, gue ambil aja gambar lo. Tapi keren kali gue diuperhatiin jadi kayak sinetron lo lah. Ya, iyalah gue gitu lo, Be. Biar. Sorry ya telat. Oh, iya gak apa-apa. Oh, iya. Kenapa sih aku gak boleh ditantun sama kamu? Ya, gak apa-apa. Asyik kan di sini aja. Jadi gak ada yang gue pingin. Ya. Tapi kan aku cuma pingin ngejanji ke kamu. Gimana ya? Mesti sekarang ya? Tapi buat aku ini penting. Aku gak pernah ngerasain suka sama cewek kayak gini. Emang susah sih. Kalau udah ngomongin soal hati. Ini bukan... Ini bukan cuma segedar hati. Tapi ini soal masa depan. Masa depan. Berat banget tuh gak sih lah. Ampun. Oke. Maaf, Ger. Aku... Aku gak bisa. Kenapa? Ya, gak apa-apa. Aku lagi pengen sendirian aja. Tapi aku serius, Luna. Aku tahu kamu serius. Tapi Jenny lebih serius. Dan aku tahu Jenny lebih sayang sama kamu. Kenapa sih selalu kamu nolak aku? Apa ada orang lain? Gak ada, gak ada kok yang lain. Aku emang lagi pengen sendiri. Aku lagi males ngomongin soal hati, perasaan. Dan apapun lah itu. Padahal aku pengen banget kamu jadi istri aku. Aku minta maaf banget ya. Aku mau nanya sama kamu. Ini nomor kamu, bukan? Enggak. Kenapa? Nomor aku cuma satu word. Yaudah, kalau gitu. Gak apa-apa kok. Yaudah. Bye. 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 Sampai jumpa berkembang biasa. Lama-lama sepati luar biasa. Ya ampun, Luna. Kok berantakan begini sih? Aduh, durapin dong. Gak gimana sih, Ma? Itu. Tadi dari rumahnya Ibu Feli. Tadi dia ngakalorin batik. Udah, kamu mandi sana. Terus ganti baju. Aduh, Mama tuh gerah banget sih ngeliatnya. Alam, alhamdulillah ya, Ma. Beneran masih jauh tuh. Amerika juga jauh deh. Alam, bumat. Sepadah, Bu. Lampak, Bu. Gak jalan, Man. Aduh. Makin gue jalan, ya. Makin banyak masalah gue. Jadi kayaknya tuh dia melibih ke sana gitu. Asik, bahasa Allah. Geruk banget loh. Eh, gimana sih, Gery? Ya gitu deh. Tadi dia pagi-pagi nelfon gue gitu. Dia marah-marah gitu ditelepon. Oh ya? Lo ada ketemu sama dia semalam? Iya sih. Gue ketemuan. Dia yang ngajak kok. Dia minta jawaban gue gitu. Oh ya? Jadi, Gery juga suka sama lo gitu? Ya, menurut pengakuannya sih kayak gitu. Cuman gue bilang aja gue gak bisa. Soalnya gue pikir, lo kayaknya lebih berhak deh. Yakin lo? Jadi lo gak suka sama Gery gitu? Enggak. Gery, 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 Gery masih marah-marah sama lo. Jauh, diemin aja jam. Kita juga bayar sendiri kok. Santai aja dulu. Selamat sore. Iya, Gery, Gery. Gery, Gery, Gery. Selamat sore. Makan tuh. Ibu lu, Nek. Tuh ada yang mangin-manggin, kok malah diemin aja sih? Kalian juga tamunya Mama. Dia tamuin aja dulu. Eh, Bu Dian. Duduk dulu ya. Saya panggilin Nuna dulu. Silahkan. Luna? 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 Gimana sih dia? Gak ada Eh, kalau gue berubah itu apa? Sasar kemauan gue sendiri Bukan karena disuruh berubah Papio, terus ini kita mau kemana? Meng bola, ikut gue Alamak kita ke teman biasa Lama-lama sedang keluar biasa Gimana sih kamu menjadi berubah Sekarang, lo yang pengen kameranya? Gila, sana main, Gih Terus, gue ngapain? Lo ikutan main? Gue gak bisa main bola Hari ini, gue gak bisa main bola Pakinok aja, lo Dia main, Tuhan Ah, anak-anak Apa ini, ikutan ya? Kau mencurit hatiku, ini ku gau Kau suka paraku, itu senyum-senyum Memangkan diriku Kini ku tahu Kau sayang paraku Terima kasih Enggak, pingsan, enggak mati. Eh, mati, mati gigi lo. Randy, bangun, Randy. Bukan tak, enggak mati. Enggak, enggak mungkin, Randy. Randy, oh, oh, oh. Enggak rusak, enggak, 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 enggak. Udah cepetan deh, lembek banget jadi cowok. Manas di cowok. Aku langsung pulang aja deh. Ya, ayolah. Pengen mandi nih, subuh banget. Yaudah, mandi di sini aja. Majunya mana? Ya, pake baju aku aja, lamuat kali. Kamu kan boh banget. Ah, bau-bau, tapi sexy kan. Yaudah, buruan. Oh, no. Alah, pake malu segala lagi. Bule juga telanjang, biasa aja. Ya, mereka enggak tau aurat. Gimana nih? Yaudah, ini bajunya. Pake. Ya, kamu nih. Iya. Muat enggak, ntar? Ya, pasti muat lah. Itu gede kok, pasti muat kok. Cobain aja dulu. Kecewa enggak? Ntar kecewa, leketak-ketak gitu. Lebih banget sih. Udah pukul nganti deh. Iya. Hai, mam. Kamu sama Randy jadi akrab banget. Kok sama Gary enggak ya? Eh, mereka tuh beda, mah. Kalau Gary itu barang jadi. Tapi kalau si Randy, itu masih proses. Ya, bagusan yang udah jadi dong. Iya, bagusan yang proses lah. Proses itu penting, mah. Proses itu membuat ponasnya lebih kuat. Aduh, Lantra. Maaf nih jadi ngerepotin. Itu nyokap maksudnya marah apa bagaimana tuh? Kayaknya enggak, dikirin aja asik-asik aja deh. Enggak apa-apa kok. Eh, aku dapet beasiswa S2 ke Belanda. Serius, ini kira-kira banget pas lu dong. Ayah, penikiran banget. Perempuan kan ya? Iya. Ya udah. Gini deh. Kita makan di luar gimana? Aku traktir deh. Cailah, kayak punya duit aja dia. Jangan salah. Udah di transfer. Dah, saat di transferin. Udah buat gue laper nih, yuk. Coba makannya dapat kemarin aja. Yang di desa itu loh, lebih enak itu. Itu jauh kali. Ntar keburu. Laper. Marah-marah. Oh, jadi dia yang bikin kamu doang aku. Maaf, mas. Ini soal apa ya? Eh, gue gak ngomong ya sama lu. Sesopan, mas. Tempat umum. Biarin udah deh ya. Gue tuh gak ada hubungan papa sama Indy. Cuma makan doang gitu. Eh, Lun. Aku tahu. Selama ini ternyata dia tuh yang bikin kamu doang aku ya. Nama gue, Renny. Eh, gak penting ya buat gue. Tidak nyala temes. Apa-apaan sih kalian? Lun. Orang kayak dia nih ya. Harus sih keselajaran. Gak tahu. Sopan santun. Oh, udah ngerasa menang lu ya? Lo kalau mencari ribut, gak usah di sini deh. Ayo, Cloud. Ayo, siapa takut? Ah, udah gila apa kalian? Lensek ya. Luna! Luna! Dumas amat everyday. Ngerasa, jonge high. Ngerasa. Ngerasa. Terima kasih. Dan apapun, dia gak pernah nangis. Tapi ini dia menangis. Coba kamu kasih dia waktu dulu ya. Iya, sekali lagi. Maaf ya, Tante. Yaudah, kamu pulang aja dulu. Bentar juga dia baik kok. Yaudah, makasih ya, Tante. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Ma. Jadi perhatikan banyak orang yang mau kenal sepele. Malu, Ma. Itu alasannya kenapa dari dulu aku gak mau pacaran. Lihat sendiri kan gimana hasilnya. Kalau urusan cinta ya memang begitu. Apa gak ada cara yang lebih manis? Lihat, nanti tuh masalah dua orang. Bukan banyak orang. Emang kamu tadi dari mana? Tadi habis makan sama Rendy. Dia ngeraktir aku. Soalnya dapet beasiswa ke Belanda. Oh, gitu. Hebatnya dia. Tapi tetep aja kepancing sama Rendy. Mas pele, Ma. Loon. 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 iya mah ada budihan nih eh iya mbak ya udah tinggal dulu ya hai 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 saya akan berubah mbak tapi bukan karena mbak saya berubah atas kemauan saya sendiri sebelum mbak dateng share SMS mbak dan itu yang membuat saya tak motivasi untuk berubah tapi bukan karena mbak bagus dong akhirnya kamu bisa sadar juga kira-kira saya punya otak mbak abad tarian iya maaf ini enak saya halo ada apa dek apa adek mama itu kan udah bilang nggak suka ya kalau mama udah bilang nggak suka ya nggak suka dong udah-udah pokoknya kalau mama sampai pulang adek masih bandel juga mama hukum adek ya kayaknya sekarang mbak dia yang perlu bantuan selamat menikmati selamat menikmati ada perempuan nih emangnya selama ini aku laki apa seharusnya kamu dari dulu begini mau dandan bersih wangi lagi ini juga cuma coba-coba aja kumah ya kalau ribet nggak jadi jangan dong harus tetap begini trendy kemana ya udah semingguan dia nggak kesini loh emang kenapa ma mama tuh kepengen supaya dia jadi mantu mama loh mau komen sama siapa dia ya sama kamu lah mah karuna karuna ayo cepet kelapangan ada ribut ya ampun ributmu sih karuna kamu udah cantik begitu jangan 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 ma kalau aku nggak kesana anak-anak bisa mati ma kita ke teman biasa lama-lama ke waktu luar biasa yang berantem mana kok nggak ada ya ikan Hai ngapain disini anak-anak mana kamu cantik dan dan ya Iya nih kira-kira SMS gila itu itu aku aku yang SMS kamu sialan eh soalnya soalnya aku sayang sama kamu aku suka sama kamu udah gila ya ya abis kamu yang bikin aku bener gila sih jadi mau ya jadi pacar aku gimana soalnya kan aku mau ke Belanda kecuali kalau kamu mau ikut sih tapi kita nikah dulu kok kita dulu Hai menikah-nikah aja loh aku bener-bener sendiri Hai mau ya nungguin Hai tergantung ya udah kalau gitu habis aku pulang dari Belanda kita langsung nikah aja deh aku aku betul jawabannya sekarang emm jawabannya ke dia apa aja cuma satu apa iya pusat mau ya iya deh jangan pake deh dong iya deh dong jangan pake deh dong jangan pake deh dong iya sayang iya apa Terima kasih.